Pada tahun 1953, Van Der Veel digandeng gubernur Provinsi Kalimantan Dr. Muriani untuk merancang ibu kota baru, yakni Banjarbaru. Saat itu kawasan Banjarbaru dikenal dengan nama Gunung Apam yang masuk wilayah Guntung Payung, Kampung Jawa, Kecamatan Martabura. Gunung Apam adalah puncak perbukitan yang berada di lintasan Banjarmasin, Martabura. Nama Banjarbaru dicetuskan pertama kali oleh Muriani dan melekat hingga kini. Dikutip dari Kompas.com, selasa 1 Maret 2022, Van Der Veel pindah ke Indonesia pada 1929. Ia memiliki seorang istri bernama Anna Gaspors, perempuan Belanda yang lahir di Gombong, Jawa Tengah. Van Der Veel adalah seorang arsitek lulusan Universitas Leiden dengan spesialisasi desain dan supervisi bangunan sekolah, gereja, dan rumah tinggal atau permukiman. Selain merancang Banjarbaru, ia juga terlibat dalam perancangan Kota Palengkaraya hingga arsitek Kota Madia Cirebon. Dalam merancangan Van Der Veel, Kota Banjarbaru diciptakan dengan konsep lingkungan yang masih asli dengan suasana sepi dan lingkungan yang alami. Elemen-elemen kota merujuk pada Garden City Concept dengan satu pusat kota sebagai area pemerintahan, terdapat ruang-ruang terbuka hijau dalam artian taman-taman, dan terdapat daerah yang diperuntukkan sebagai kawasan perumahan yang lokasinya berampingan dengan kawasan perkantoran, kawasan perindustrian, dan kawasan perniagaan. Sayangnya, dengan berjalannya waktu, kota rencangan Van Der Veel mulai bias dan membaur menjadi satu dengan perkembangan kota. Hal yang diperparah dengan hilangnya arsip sejarah kota yang menggambarkan rencangan Kota Banjarbaru. Selamat menikmati.